Begitu dia menginjak tanah, Luan merasa bahwa tanah di tanah itu sangat lunak bahkan sangat lembab. Kemudian, dia melihat hutan di sekitarnya. Hutan ini jelas berbeda dari hutan biasa. Hutan biasa adalah padang rumput dan pohon-pohon tinggi. Meski ada pohon yang menjulang tinggi di sini, ada juga banyak semak dan tanaman merambat. Apalagi suhu di sini jauh lebih tinggi dari semoku. Itu sangat panas. 20 orang lainnya berada di depan Luan. Tidak lama setelah Luan muncul dari gerbang alam abadi, gerbang alam abadi ditutup. Semua orang terus memandangi hutan. Jelas bahwa mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Belum lagi mereka, bahkan King ada di sini untuk pertama kalinya. Delapan benua kuno sangat besar dan ada banyak gerbang alam abadi. Setelah memastikan jumlah orang sudah benar, dia meminta semua orang untuk berkumpul. Ini bukan hutan yang akan kita tuju, kata King. Hutan yang akan kita tuju ada di timur. Kita harus melewati ibu kota kerajaan negara Guang Rui. Tidak jauh. Mendengar ini, semua orang menganggupkan kepala satu demi satu. Mereka yang ikut ekspedisi menghela napas lega. Portal gerbang alam abadi dibagi berdasarkan wilayah, bukan oleh negara. Misalnya, portal negara Tian Cheng termasuk kerajaan tengah malam dan seterusnya. Mereka hanya perlu melewati ibu kota kekaisaran untuk mencapai tujuan mereka. Itu sudah sangat dekat. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo cepat. Semakin cepat kita berurusan dengan para penyembah berhala, semakin cepat kita bisa kembali, kata King. Kemudian, dia berbalik dan memimpin untuk bergegas ke arah timur. Kecepatan King tidak cepat. Dia ingin memastikan bahwa semua orang bisa mengikuti. Yang lainnya mengikuti di belakang King. 21 orang bola balik melalui hutan seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Selain itu, mereka beruntung tidak menemukan binatang aneh di jalan. Setelah meninggalkan hutan, ada padang rumput tanpa batas di depan mereka. Di kejauhan, tembok kota ibu kota kekaisaran terlihat jelas. Jika mereka bisa melihat ibu kota kekaisaran, itu berarti mereka tidak jauh. Negara Guangrui adalah negara kecil, tetapi ibu kota kekaisaran adalah ibu kota kekaisaran. Itu tampak layak. Setelah meninggalkan hutan, mereka melihat jalan resmi yang lurus tidak jauh dari sana menuju ke ibu kota kekaisaran. Di samping jalan resmi, ada warung kuda. Di bawah pimpinan King, semua orang berjalan menuju kandang. Setelah menurunkan hampir semua kuda di kandang, semua orang bersiap untuk menaiki kudanya dan bergegas maju. Saat ini, bos melihat ke arah kerumunan dan berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Anda penduduk lokal? King sedikit terkejut ketika mendengar itu. Dia menoleh untuk melihat bos dan berkata, tidak, kami di sini hanya untuk jalan-jalan. Oh, kamu di sini untuk berlibur, pemiliknya berpikir sejenak dan berkata, Karena kamu telah membeli begitu banyak kudaku, aku punya sesuatu untuk memperingatkanmu. Tunggu sampai Anda mencapai ibu kota kekaisaran. Anda bisa bersenang-senang, tapi jangan menyinggung agama dewa sejati. Kalau tidak, bahkan jika Anda adalah orang luar, Anda masih akan berada dalam masalah besar. Agama Tuhan Sejati King sedikit mengernyit dan bertanya kepada bosnya, sudah berapa lama sekte dewa sejati ini ada? Seberapa besar? Apakah itu melakukan sesuatu? Mendengar serangkaian pertanyaan King, bosnya sedikit bingung. Tapi bagaimanapun, ini adalah pelanggan besar, dan tidak ada tawar-menawar saat membeli kuda, jadi dia berkata, agama dewa sejati ini seharusnya sudah ada selama beberapa tahun, tetapi pada tahun lalu, tiba-tiba menjadi populer. Dalam hal skala, setidaknya banyak orang di ibu kota kekaisaran yang beriman, termasuk banyak pejabat tinggi. Adapun apa yang mereka lakukan, saya tidak tahu. Mendengar jawaban bos, King menganggup dan berbalik untuk membiarkan semua orang menaiki kudanya. Dia juga menaiki kudanya dan pergi bersama orang banyak. Melihat mereka pergi, bos melihat pakaian putih di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya khawatir mereka adalah anak-anak dari keluarga kerajaan. Mereka benar-benar kaya. Namun, saat ini, Luan yang berada di belakang berhenti di depan bos. Bos juga tercengang dan menatap pemuda berbaju putih di atas kuda. Maaf, bos, apakah Raja Guang Rui juga penganut agama Dewa Sejati? Luan bertanya dengan tenang. Bos terkejut, dan kemudian dia terlihat sedikit bingung. Dia bahkan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, dan kemudian dia melihat ke arah Luan. Saya mendengar dari seorang teman yang bekerja di istana bahwa Raja sering menghadiri pemujaan agama Dewa Sejati. Bos berkata dengan hati-hati, tapi tindakannya sangat rahasia, dan tidak ada orang di luar yang mengetahuinya. Luan mendengar ini dan tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, Luan terus bertanya, apa itu tanah suci budidaya Guang Rui? Apakah agama Dewa Sejati telah menyusup ke sana? Mengolah tanah suci, maksudmu istana Guang Rui? Bos berpikir sejenak dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apakah agama Dewa Sejati pernah ada. Sebelum suara bos menghilang, suara King datang dari jauh. Luan, apa yang kamu lakukan? Cepat dan kejar, King berteriak, dengan sedikit kemarahan dalam suaranya. Luan memandang King dan tidak terus menanyakan apapun kepada bosnya. Dia berkata, terima kasih, bos. Sama-sama, kata bos dengan cepat. Kemudian, Luan menunggangi kudanya dan dengan cepat menyusul tim di depannya. Ketika Luan datang ke tim, King mengerutkan kening dan berkata kepada Luan, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak bertindak sendiri sebelum pergi? Anda bahkan dapat berbicara dengan penjual kuda, Anda sangat akrab dengannya. Luan mendengar ini dan sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Jalan resmi mengarah langsung ke Ibu Kota Kekaisaran, tanpa satu pun tikungan di tengahnya. 21 orang itu menunggang kudanya ke depan, menarik perhatian banyak orang di jalan resmi. Meskipun hutan tampaknya tidak jauh dari Ibu Kota Kekaisaran, sebenarnya sangat jauh. Setelah hampir 4 jam, rombongan akhirnya tiba di kaki gerbang kota Ibu Kota Kekaisaran. Tembok Kota Ibu Kota Kekaisaran sangat tinggi dan tebal, dan gerbang kota dijaga ketat oleh tentara, yang terus-menerus memeriksa orang-orang yang datang dan pergi. Pengaturan seperti itu sangat ketat. Sesampainya di gerbang kota, orang-orang Sengoku tetap tidak turun dari kudanya, melainkan masuk ke dalam kota. Ketika penjaga kota melihat ini, dia langsung mengerutkan kening dan menghentikan rombongan. Dia berteriak, kecuali keluarga kerajaan dan pejabat, siapapun yang memasuki kota harus turun dari kudanya. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Ketika orang-orang Sengoku mendengar ini, mereka semua mengernyit, terutama King. Di matanya, prajurit ini tidak berbeda dengan semut, namun dia berani menghalangi jalannya. Namun, kata-kata prajurit ini juga menarik perhatian para prajurit di sekitarnya. Apalagi pakaian putih orang Sengoku terlalu kentara. Meskipun mereka tampaknya berstatus tinggi, para prajurit harus mematuhi perintah mereka. Selama kamu bukan keluarga kerajaan atau pejabat, kamu harus turun dari kudamu. Orang lain berkata dengan keras, jika ia, beritahu kami nama Anda. Ketika King mendengar ini, dia semakin mengernyit. Di matanya, bahkan Raja Negara Guang Rui tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini kepadanya. Segera, dia mengangkat tangannya dan hendak menyerang ketika sebuah suara datang dari belakangnya. Kami adalah orang-orang yang dipanggil oleh Raja Keistana untuk mengadakan upacara. Beraninya kamu menghalangi jalan kami. Apakah kamu ingin mati? Ketika orang-orang Sengoku mendengar ini, mereka semua tercengang dan menoleh ke belakang, termasuk Yao. Mereka semua memandang Luan. Luan memandang prajurit itu dengan tatapan bermartabat, seolah-olah dengan sedikit amarah. Ketika prajurit itu mendengar kata-kata Luan, dia tercengang dan mulai membicarakannya dengan para prajurit di sekitarnya. Memang, mereka telah menerima informasi orang dalam bahwa Raja akan mengadakan upacara. Melihat pakaian aneh orang-orang ini, apakah itu benar-benar terkait dengan upacara? Jika itu terkait dengan upacara, jika mereka ditunda, bahkan sepuluh kepala mereka tidak akan cukup untuk mengimbanginya. Memikirkan hal ini, para prajurit dengan cepat menyingkir dan berkata dengan lantang, biarkan mereka lewat. King tercengang dan menatap para prajurit di depannya. Meski tidak tahu kenapa, dia tetap memimpin orang Sengoku ke ibu kota. Setelah memasuki ibu kota, dibutuhkan setidaknya dua jam untuk melewati ibu kota. Saat itu sudah mendekati tengah hari, jadi King berencana mengajak semua orang makan siang sebelum pergi. Segera, semua orang tiba di sebuah bar mewah. King meminta kamar pribadi terbaik dan memesan hidangan terbaik. Saat pelayan pergi untuk bersiap, King tidak berkata apa-apa. Dia bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Luan. Sambil mengerutkan kening, dia berkata dengan sedih, Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak diizinkan untuk bertindak sendiri? Pertama, Anda mengatakan sesuatu kepada bos, lalu Anda bertindak sendiri di gerbang kota. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pesanan tidak ada? Begitu dia berbicara, suasana di kamar pribadi itu tiba-tiba menjadi sunyi. King marah, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Semua orang memandang Luan dengan kasihan dan saden frude di mata mereka. Namun, di bawah tatapan King, ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Matanya masih tenang dan bahkan ada sedikit ketidakpedulian saat dia memandang King. Aku juga ingin bertanya padamu, kata Luan dengan ringan, ini baru saja turun dari kuda. Apakah sulit? 402 Ketika mereka mendengar kata-kata Luan, ekspresi semua orang di ruangan itu berubah drastis. Semua orang memandang Luan dengan heran. Mereka mengira Luan bisa saja mengakui kesalahannya, tetapi Luan berani membalas King. King juga kaget, tapi wajahnya dengan cepat berubah suram. Dia memandang Luan dengan dingin dan berkata, Kamu hanya manusia biasa. Apa hakmu untuk memintaku turun dari kudaku? Luan tertawa dan berkata, Benar, kamu dari Sengoku, jadi kamu pikir kamu lebih baik dari yang lain. Di mata Anda, orang diurutkan menurut senioritas. Apa dasar untuk itu? Tentu saja itu kekuatan. King berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mengerti bahwa yang kuat dihormati? Saya mengerti. Luan berkata, saya mendengar bahwa mungkin ada guru surgawi tingkat 9 di dunia ini. Jika Anda bertemu dengan guru surgawi tingkat 9 dan dia meminta Anda untuk berlutut, Apakah Anda akan berlutut dengan hati nurani yang bersih? Bang. King membanting tangannya ke atas meja dan menatap Luan dengan mata membunuh. Dia berkata dengan tegas, Nak, kamu mencari kematian. Ini hanya diskusi. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu mengatakan bahwa yang kuat dihormati. Kamu yang kuat, jadi kamu dapat memutuskan hidup dan mati para prajurit sesuka hati. Master surgawi tingkat 9 itu baru saja memintamu untuk berlutut. Menurut prinsip dari yang kuat dihormati, kamu harus berlutut. Omong kosong, King memarahi, Aku adalah putra dari Master Sengoku. Bahkan Master surgawi tingkat 9 harus memberikan wajah kepada Master Abadi. Mengapa aku harus berlutut? Bagaimana jika kamu bukan putra Sengoku? Luan bertanya lagi. Kalau begitu aku tidak akan berlutut. King berteriak, Lutut seorang pria bernilai 10 ribu emas. Bagaimana saya bisa berlutut dengan santai? Prajurit itu juga bertindak sesuai hukum. Kenapa dia harus mengalah padamu? Luan memandang King dan bertanya dengan lembut, Jika dia membiarkanmu pergi, dia akan menderita jika terjadi sesuatu. Mengapa martabat Anda adalah martabat Anda dan hidupnya tidak berharga? Anda, King marah, tapi dia tidak tahu bagaimana menyangkal Luan. Setelah berpikir sejenak, dia berteriak, Jika seorang pria tidak memiliki ambisi, tentu saja dia akan menghormati yang kuat. Tetapi jika dia memiliki ambisi, bahkan jika dia mati, dia tidak akan melepaskan martabatnya. Saya bersedia membayar harga untuk martabat saya, tetapi prajurit itu tidak bisa. Itu saja. Ambisi, gumam Luan pelan dan mengangguk. Itu benar, kamu benar. Karena itu masalahnya, saya minta maaf kepada Anda karena bertindak atas inisiatif saya sendiri dua kali hari ini. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi gembira King membeku. Dia tidak menyangka Luan akan meminta maaf begitu tiba-tiba dan terus terang. Ketika dia sadar kembali, ekspresi muram muncul di wajahnya. Jangan lakukan itu lebih dari tiga kali. King memperingatkan dengan suara yang dalam, jika kamu melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Mendengar kata-kata King, Luan sedikit mengangguk dan berkata, oke. Tidak lama kemudian, pelayan menyajikan hidangan. Ada lebih dari 20 orang, dan ada 40 piring di atas meja. Seluruh meja terisi sampai penuh. Mencium aroma makanan lesat, suasana hati semua orang membaik. Segera, semua orang mulai makan. Ekspresi Luan normal saat dia memakan makanannya. King, sebaliknya, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak mengerti apa hak orang luar untuk berbicara kepadanya seperti itu. Jika ayahnya tidak memintanya untuk memastikan keselamatan Luan sebelum dia pergi, dia benar-benar ingin membunuh Luan. Makanan berlalu dalam suasana hening. Setelah makan, King tidak membiarkan semua orang beristirahat. Dia memimpin semua orang keluar dari bar dan melanjutkan perjalanan mereka. 21 orang menunggang kuda di jalan yang panjang. Pakaian mereka sangat seragam. Ditambah dengan ekspresi bangga di wajah orang Sengoku, sulit untuk tidak menarik perhatian. Selain Luan Nyao, 19 orang lainnya menunggang kuda dan memblokir hampir semua jalan di jalan yang panjang itu. Semua orang harus mengelilingi mereka. Jalan panjang itu cukup lebar. Secara umum, lebarnya lebih dari 100 kaki. Untuk dapat memblokir hampir semua jalan, orang bisa melihat betapa mendominasi orang-orang ini. Untungnya, yang lain mengira orang Sengoku berasal dari keluarga kerajaan, jadi mereka memberi jalan untuk mereka. Untuk sementara waktu, mereka berjalan sepanjang dua jalan tanpa insiden. Luan dan Yao berjalan di belakang. Keduanya sesekali berbicara di sepanjang jalan. Saat mereka memasuki jalan panjang ketiga, Luan tiba-tiba mendengar suara. Itu adalah suara gong dan genderang. Ada juga dengungan terus-menerus yang datang darinya. Luan terkejut. Dia menoleh untuk melihat jalan panjang di depannya saat dia berbicara dengan Yao. Yang terlintas di matanya adalah sekelompok orang berjubah kuning yang menabuh gong dan genderang. Mereka berbaris di sekitar kereta kayu besar di jalan. Kereta itu tingginya 10 kaki dan ditutupi dengan segala macam jimat. Ada tiga batang dupa besar di gerbong itu. Uap naik dari mereka. Setiap batang dupa memiliki tulisan besar di atasnya. Jika digabungkan, itu adalah agama Tuhan sejati. Orang-orang berjubah kuning yang mengelilingi kereta sedang menari dan bernyanyi. Pada saat yang sama, masing-masing memegang baskom tembaga dengan air di tangan mereka. Mereka memercikkan air ke segala arah. Orang-orang ini hampir memenuhi seluruh jalan yang panjang. Saat mereka berjalan maju, orang yang lewat akan berhenti dan membungkuh. Mereka bahkan tidak peduli jika air memercik pada mereka. Mereka bahkan merasa bahwa itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Jika Luan bisa melihatnya, orang Sengoku juga bisa. King, yang merupakan pemimpinnya, mau tidak mau mengerutkan kening. Sebagai orang Sengoku, dia membenci orang-orang seperti ini yang berpura-pura misterius. Apalagi dia tidak bisa berhenti karena hal-hal seperti itu. Dia memimpin yang lain dan terus melaju ke depan. Ketika orang yang melakukan ritual melihat sekelompok orang berjubah putih di depan mereka, mereka semua terkejut. Saat kedua pihak hendak bertemu, seseorang berjubah kuning melangkah ke depan dan menghalangi jalan orang Sengoku. Siapa kalian? Kenapa kalian tidak memberi jalan? Orang berjubah kuning itu memarahi dengan keras. Dia tidak peduli dengan mahalnya pakaian orang Sengoku. Bisakah kamu memikul tanggung jawab untuk mengganggu pembersihan Tuhan di jalanan? Ketika King mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ketiga batang dupa di kereta di depannya. Matanya penuh dengan penghinaan. Dia mencibir dan berkata, Tuhan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, mata King terfokus. Dalam sekejap, embusan Ki Abadi muncul seperti pisau dan langsung menuju ketiga batang dupa. Tidak ada yang merasakan serangan King. Itu bahkan tidak mengeluarkan suara. Namun, ketiga batang dupa itu patah perlahan tertiup angin dan jatuh ke tanah. Bang! Dupa jatuh ke tanah, menakuti orang-orang di sekitar mereka. Mereka takut bahwa mereka akan menyakiti diri mereka sendiri. Melihat dupa pecah tanpa alasan, semua orang terkejut di hati mereka. Sepertinya Tuhanmu tidak banyak. King menatap orang berjubah kuning dan mencibir. Itu kamu. Itu pasti kamu. Seseorang berjubah kuning tiba-tiba berdiri dan menunjuk King. Dia berteriak. Beraninya kamu menyinggung dewa sejati. Ini tidak bisa dimaafkan. Bunuh dia. Bunuh dia. Pria berjubah kuning berteriak satu demi satu, dan kemudian bergegas menuju King sambil meraung. Melihat orang-orang ini menyerangnya, King secara alami menghina. Dia bahkan tidak perlu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, Immortal Ki Putih muncul di sekelilingnya. Saat orang-orang ini bergegas, sinar cahaya putih menembus hati mereka. Cahaya putih datang dan pergi dengan cepat. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat orang-orang berjubah kuning yang bergegas keluar tiba-tiba jatuh ke tanah. Kemudian, darah menodai seluruh jalan. Sebanyak sembilan belas orang tewas. Dalam sekejap, lingkungan menjadi sunyi senyap. Rakyat jelata semua memandang King dengan ketakutan. Hati semua orang dipenuhi rasa takut. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak lebih dulu, tetapi semua orang langsung berteriak dan lari. Tiba-tiba, jalan yang ramai menjadi berantakan. Hanya dalam sepuluh napas, seluruh jalan menjadi kosong. Namun, King tidak peduli sama sekali saat melihat pemandangan ini. Dia menatap kereta di depannya dengan dingin dan mengangkat tangannya. Seketika, Immortal Ki menahan kereta, dan kemudian meledak dengan keras. Puing-puing jatuh ke tanah. King berkata kepada orang-orang di belakangnya tanpa menoleh, Ayo lanjutkan. Ya, orang-orang di belakangnya berkata dan mengikuti King. Kuda-kuda itu menginjak mayat-mayat di tanah dan menginjak puing-puing gerobak kayu saat mereka bergerak maju. Ekspresi orang semoku tidak berubah. Mereka tidak memiliki pemikiran tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, Luan, yang berjalan di belakang, mengerutkan kening. Bukannya dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini tidak pantas mati, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Orang-orang berjubah kuning itu hanyalah orang biasa. Namun, mereka berani menyerang King, yang jelas-jelas ahli. Mereka benar-benar kehilangan akal. Dengan kata lain, agama dewa sejati sepertinya mampu mengendalikan pikiran orang. Luan berpikir keras. Tiba-tiba, banyak orang keluar dari depan dan belakang jalan sebelum dia bisa berjalan ke ujung jalan. Dan pakaian orang-orang ini tidak lain adalah tentara yang ditempatkan di ibu kota Kekaisaran. 403 Di kedua ujung jalan yang panjang itu, tentara berjejalan padat. Para prajurit ini memegang tombak dan perisai di tangan mereka dan berlari dari kedua ujung jalan panjang dengan tertib. Bahkan suara langkah kaki mereka secara mengejutkan seragam. Jelas bahwa pengawal istana di ibu kota memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada prajurit biasa. Semua orang dari wilayah abadi sedikit mengernyit ketika mereka melihat pasukan datang dari depan dan belakang. termasuk King. Tapi King mengerutkan kening bukan karena dia takut, tapi karena dia merasa orang-orang ini terlalu merepotkan. Itu saja. Luan menunggu di belakang untuk perintah King, tetapi King tidak memberikan perintah apapun. Dia hanya meminta semua orang untuk tetap di tempat mereka dan melihat tentara tiba. Luan memandangi pasukan itu dan matanya menyipit. Dia tahu bahwa dengan kekuatan King, dia tidak peduli tentang tentara. Tetapi orang-orang ini hanyalah orang biasa. Apakah King akan membunuh mereka? Akhirnya pasukan dari kedua ujung jalan tiba di depan orang-orang Sengoku. Mereka berhenti sejauh empat kaki dan mengepung orang-orang Sengoku. Orang-orang di depan mengangkat perisai mereka dan tombak mencuat dari perisai. Pemanah sudah memposisikan diri di pavilion sekitarnya dan mengarahkan panah mereka ke orang-orang Sengoku. Dengan pengepungan seperti itu, orang Sengoku tidak punya tempat untuk lari. Setelah semuanya beres, seorang pria di atas kuda perlahan keluar dari pasukan. Pria ini terlihat berusia lima puluhan, tetapi dia terlihat sangat tangguh. Dia mengenakan baju besi dan menatap sekelompok orang berbaju putih di depannya dengan tatapan tajam. Siapa kamu? Pria itu berteriak, beraninya kamu membunuh orang di jalan-jalan ibu kota, dan orang yang kamu bunuh adalah pengikut agama Dewa Sejati. Orang-orang Sengoku tidak berbicara. King menatap pria itu dan berkata dengan dingin, agama Dewa Sejati adalah aliran sesat. Semua pengikutnya pantas mati. Omong kosong, pria itu segera berteriak, tiga hari yang lalu, agama Dewa Sejati ditetapkan sebagai agama nasional oleh raja. Semua orang harus mempercayainya. Beraninya kamu mengatakan bahwa agama Dewa Sejati adalah aliran sesat. Kamu menentang raja. Kemudian, pria itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, atas perintah raja, siapapun yang menghina agama nasional akan dibunuh. Hari ini, saya akan mengeksekusi orang-orang ini di jalanan sebagai peringatan bagi orang lain. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak tanpa menoleh, pemanah, tembak orang-orang ini sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, pavilion melepaskan anak panah mereka secara serempak. Untuk sesaat, anak panah menghujani, langsung menuju ke para pembudidaya alam surgawi. Kerutan King semakin dalam ketika dia melihat ini. Tidak perlu orang lain bergerak, juga tidak perlu ada gerakan apapun. Ketika panah-panah ini terbang ke udara, perisai pertahanan putih setengah bola yang besar tiba-tiba terbentuk di sekitar para pemain Sengoku, menyelimuti mereka di dalamnya. Saat anak panah mengenai penghalang pertahanan putih, semuanya diblokir. Mereka sama sekali tidak bisa melukai prajurit Sengoku. Setelah satu putaran anak panah ditembakkan, para pemanah berhenti. Semua panah jatuh ke tanah di luar penghalang pertahanan, dan semua pemanah memandang orang yang memberi perintah, menunggu serangan putaran kedua. Pada saat ini, pria berbaju zira itu melihat penghalang pertahanan putih di depannya dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan keras, saya bertanya-tanya mengapa Anda berani membunuh orang di jalan. Jadi itu adalah guru surgawi. King menatapnya dengan dingin dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan. Minggir sekarang, atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Arogan. Pria itu berteriak dengan marah dan berkata, kamu masih sangat muda, tapi kamu sudah sangat sombong. Apa yang akan terjadi saat kamu dewasa? Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran. Setelah dia selesai berbicara, pria itu berteriak dan melompat dari kudanya. Kemudian, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan baju zira emas yang sangat terang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak emas muncul di tangannya. Ujung tombak bersinar terang, meninggalkan garis emas panjang di udara. Itu mempesona. Gerakan pria itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas, termasuk Luan. Sebagai komandan pengawal istana, kekuatan pria itu telah mencapai puncak level 4 Heavenly Master. Namun, King mengangkat kepalanya dan melihat serangan yang datang dari langit. Matanya dingin, dan dia tidak panik sama sekali. Ketika ujung tombak hanya berjarak dua kaki darinya, King perlahan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, pita putih panjang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tangannya, dan mereka langsung menuju lawan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tombaknya cepat, tapi pita panjangnya bahkan lebih cepat. Pria itu sama sekali tidak melihat pita panjang itu mendatanginya. Sebaliknya, dia merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba diikat, dan kemudian dia melihat pita panjang itu muncul. Dia terkejut menemukan bahwa pita putih panjang telah mengikat seluruh tubuhnya, dan tubuhnya tergantung di udara, tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras dia meronta, pita panjang itu tidak bergerak sama sekali. Merasakan kekuatan besar dari pita putih panjang itu, dia terkejut. Pada saat ini, dia menyadari betapa mengerikannya kekuatan pemuda ini. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan seperti itu akan muncul pada seorang pemuda yang belum genap berusia 30 tahun. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia gerakkan adalah mulutnya. Dia merasa bahwa pita panjang melilit tubuhnya dengan erat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan, ini adalah ibu kota kekaisaran. Jika kamu membunuhku di sini, kamu tidak akan dapat melarikan diri. Namun, King mengabaikan ancaman tersebut. Akhirnya, pita putih panjang itu menutup mulut pria itu, dan jalan panjang itu akhirnya kembali sunyi. Tidak ada prajurit yang berani melangkah maju. Mereka melihat pemandangan di udara, dan hati mereka sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Siapa yang berani mengatakan atau melakukan sesuatu? Setelah pria di udara benar-benar tertutupi oleh pita putih panjang, tangan kanan King memutar setengah lingkaran ke kanan. Dalam sekejap, pita panjang di udara berputar dengan cepat, dan pita panjang itu dengan cepat ditarik keluar. Ketika semua pita panjang menghilang, semua orang melihat sosok di udara. Saat ini, dia tidak bisa lagi disebut sosok, melainkan tubuh yang hancur. Tubuh, yang seluruhnya terbuat dari daging dan darah, jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah, berubah menjadi daging cincang. Para prajurit di depan hampir muntah saat melihat genangan daging cincang dan darah di tanah. Komandan pengawal istana mati begitu saja. Semua prajurit melihat pemandangan ini dengan ngeri, dan langsung menatap orang-orang semoku di depan mereka. Bahkan satu orang bisa begitu kuat. Ada begitu banyak orang berbaju putih. Jika mereka semua menyerang bersama, seluruh ibu kota kekaisaran akan hancur. Kekuatan seorang guru tahu bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh orang biasa dengan mengandalkan angka. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa meskipun mereka mengepung orang-orang ini dengan warna putih, mereka sebenarnya dikendalikan oleh mereka. Setelah melakukan semua ini, King tidak memiliki rasa pencapaian di wajahnya. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, agama dewa sejati telah disembak sebagai agama nasional. Sepertinya Raja Guang Rui harus bangun. Orang-orang dari wilayah abadi di belakangnya mengangguk. King tidak sengaja merendahkan suaranya, dan para prajurit di barisan depan mendengarnya dengan jelas. Mereka hanya bisa menggigil. Lupakan, aku akan menemukan raja setelah agama dewa sejati dihancurkan. King berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya, dan pita panjang muncul dalam sekejap, meraih seorang prajurit dan menariknya dari kudanya. Setelah ditangkap, prajurit itu ketakutan. Dia menatap King dengan ketakutan di matanya. King menatapnya dengan dingin dan berkata, seberapa jauh agama dewa sejati dari sini. Mendengar pertanyaan King, prajurit itu dengan cepat menjawab dengan suara gemetar, agama dewa sejati ada di hutan di timur. Ada pun lokasi tepatnya, saya tidak tahu, tapi itu sangat dekat dengan hutan. Kurang dari tiga jam lagi. Tiga jam, King mengangguk. Daripada jalan yang mereka ambil. King menarik pita panjang itu, dan prajurit itu segera menghembuskan nafas panjang, seolah-olah dia telah lolos dari bencana. Ayo pergi. Ayo pergi ke hutan dulu. King berkata kepada orang-orang di belakangnya. Dia kemudian menunggang kudanya ke depan. Ketika para prajurit di seluruh jalan melihat King menunggang kudanya ke depan, para prajurit di depan gemetar ketakutan. Mereka dengan cepat mundur ke samping dan bahkan mendorong satu sama lain, berusaha mati-matian untuk mendorong kembali. Para prajurit di seluruh jalan melakukan hal yang sama. Itu terlihat sangat lucu. Tidak ada yang berani menghentikan orang Sengoku, dan tidak ada yang berani bergerak. Di bawah tatapan ketakutan semua prajurit, orang-orang Sengoku keluar dari jalan selangkah demi selangkah. Ketika mereka hendak pergi, King tiba-tiba berhenti. Semua prajurit tercengang, dan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka mengira King akan menyerang mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Namun, King tidak menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan berkata dengan dingin kepada prajurit yang paling dekat dengannya. Beritahu Rajamu. Dia berkata dengan ringan, sebelum tengah malam ini, saya akan berbicara dengannya dan memberitahunya untuk tidak tidur terlalu cepat. 404. Sekitar satu jam kemudian, kelompok Sengoku meninggalkan ibu kota kekaisaran melalui gerbang timur. Sepanjang jalan, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Selain itu, seluruh ibu kota kekaisaran mungkin berantakan sekarang. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, kecepatan kelompok menunggang kuda mereka jelas jauh lebih cepat. Begitu mereka keluar dari gerbang kota, mereka bisa melihat hutan besar di kejauhan. Sekte Dewa Sejati ada di dalam. Untuk menyelesaikan misi, kelompok tidak bisa menunggu. Kelompok itu memacu kudanya dan bergegas menuju hutan. Orang-orang di jalan resmi memandangi sekelompok orang berbaju putih dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu mengapa mereka begitu terburu-buru. Akhirnya setelah kurang lebih dua jam, ke-21 rombongan Sengoku berhasil sampai di luar hutan. Melihat hutan lebat di depan mereka, semua orang melambat. Memang sulit menemukan Sekte Dewa Sejati di hutan sebesar itu. Bahkan jika orang-orang ini sangat kuat, Sekte Dewa Sejati mungkin bersembunyi dalam kegelapan. Rombongan berdiri di jalan resmi. King berbalik dan berkata kepada semua orang, berpisah menjadi dua kelompok. Setelah Anda menemukan Sekte Dewa Sejati, jangan bertindak gegabuh. Sebaliknya, gunakan energi ilahi Anda untuk memberitahu orang lain. Apakah kamu mengerti? Ya, kelompok itu berteriak serempak. Kemudian, King mulai membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Segera, semua kelompok dibagi. Di grup terakhir, hanya King, Yao, dan Luan yang tersisa. Ada 21 orang dalam kelompok itu. Jelas, Luan adalah orang tambahan. King memandang Luan dengan dingin dan berkata kepada Yao, ini adalah pertama kalinya kalian berdua melakukan ekspedisi. Tetaplah di sisiku dan jangan berlarian. Apakah kamu mendengarku? Yao dan Luan mengangguk setuju. Melihat ini, King mengangguk puas. Dia berbalik dan berkata kepada kelompok itu, sekarang, berpencar dan temukan Sekte Dewa Sejati secepat mungkin. Ya, kelompok itu berteriak. Kemudian, mereka berhamburan ke segala arah dan menyerbu ke dalam hutan. Melihat semua orang menghilang dari pandangan, King berbalik dan berkata kepada Yao, ayo masuk juga. Ikuti aku dengan cermat. Yao dan Luan mengangguk lagi. Kemudian, mereka mengikuti di belakang King dan memasuki hutan. Setelah memasuki hutan, jalan resmi menjadi lebih sempit. Mungkin karena lahan basah, sulit untuk membangun jalan di hutan. Begitu mereka memasuki hutan, mereka bisa merasakan kelembapan di udara. Berada di hutan, rasanya udara lembab. Mereka bertiga menunggang kuda melewati hutan dengan kecepatan sedang. Pagi, yang berada di depan mereka, telah menyebarkan Ki Abadi untuk merasakan semua gerakan di area luas di sekitar mereka. Pada saat yang sama, dia terus melihat ke kiri dan ke kanan, berusaha menemukan agama Dewa Sejati. Luan melakukan hal yang sama, tetapi dia tidak membuka Blasing Sun Nine Suns. Sebaliknya, dia menggunakan matanya untuk mencari. Itu bukan karena dia ceroboh, tetapi karena menurutnya, persepsi King pasti jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak perlu membuang energinya. Segera, mereka bertiga diam-diam bergerak di hutan selama satu jam. Saat ini, mereka bertiga turun dan bersiap untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bergerak maju. Bukannya mereka mau melakukannya, tapi itu karena ini adalah akhir dari jalan resmi. Jalan di depan penuh duri dan semak belukar, bahkan ada rawa dan sebagainya. Kuda itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Pada saat ini, mereka bertiga membuka indera mereka. Yau bukan lagi orang yang sama yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri di South Sea City. Dia juga menyebarkan Ki Abadi untuk merasakan bahaya di sekitarnya. Luan melakukan hal yang sama. Lagi pula, di hutan seperti ini, ular dan tumbuhan berbisa terlalu umum. Tentu saja, ada juga binatang mistis. Mereka bertiga dengan cepat bergerak maju di dalam hutan. Meskipun jalan hutan sangat sulit untuk dilalui, bagi mereka bertiga semudah berjalan di tanah datar. Mereka bertiga tidak jauh dari satu sama lain, dan mereka bergerak cepat dalam formasi segitiga. Setelah bergerak maju selama setengah jam, mereka masih tidak menemukan apapun. King tiba-tiba melompat tinggi ke udara, dan terbang ke ketinggian lebih dari 30 meter di atas hutan. Yao dan Luan berhenti satu demi satu, dan mengangkat kepala untuk melihat King yang terbang di udara. King benar-benar berhenti di udara sejenak, lalu perlahan turun. Yao dan Luan menatapnya, dan melihatnya sedikit mengernyit. Dia berkata, hutan ini sebenarnya sangat besar. Sampai sekarang, kita mungkin baru berjalan seperempat jalan. Jika agama dewa sejati berada di tengah hutan, maka kita masih harus berjalan sekitar dua jam lagi. Yao dan Luan mengangguk setelah mendengar ini. Tidak masalah jika mereka terburu-buru, karena toh mereka tidak akan lelah. Segera, mereka bertiga bergerak, dan bergerak maju. Namun, belum genap setengah jam setelah mereka bertiga bergerak, tanah tiba-tiba berguncang hebat. Mereka bertiga mengerutkan kening, lalu menoleh pada saat yang sama, dan melihat ke kanan. Gemuruh. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan kemudian mereka melihat beruang hitam yang sangat besar berlari keluar. Beruang hitam ini tingginya setidaknya 40 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi baju besi seperti logam hitam. Di sekujur tubuhnya, hanya sepasang mata yang tidak terlindungi, terutama di kedua lengannya, logam tebal dan berat memancarkan cahaya terang. Raung-meraung-meraung. Setelah melihat mereka bertiga, raungan marah membumbung tinggi ke langit, dan bahkan tanah di sekitarnya pun terbalik, dan pepohonan bergetar. Kemudian, beruang hitam besar ini mengayunkan tangannya, dan berpegangan pada sebuah pohon besar. Pohon yang mengjulang tinggi itu seperti mainan di tangannya, dan langsung dicabut, lalu dilemparkan ke arah mereka bertiga dengan paksa. Gemuruh. Pohon besar itu menabrak tanah, dan sebuah kawah besar terbentuk. Adapun king dan dua lainnya, mereka sudah melarikan diri dan tersebar di tempat yang berbeda. Binatang mistik tahap keempat. Luan kaget, dan dia menebak di dalam hatinya. Jika beruang hitam baja besar ini tidak menggunakan kekuatan inti kristal, dia tidak akan bisa menghindari serangan itu. Yao dan Luan mendarat di dua pohon besar di kejauhan, dan king langsung melompat ke udara. Dia mengerutkan kening, dan terlihat jelas bahwa dia marah ketika dia melihat beruang hitam besar di depannya. Ketika beruang hitam melihat bahwa mereka bertiga telah melarikan diri, ia segera mencabut pohon besar lainnya, dan melemparkannya ke arah king yang ada di udara. Kali ini, beruang hitam menggunakan kekuatan aslinya. Ketika pohon besar itu dilempar, terdengar suara sesuatu yang menerobos udara. Pohon besar itu bahkan mengeluarkan suara yang menusuk telinga, dan bahkan dahan dan daunnya menunjukkan tanda-tanda terbakar. Dengan kecepatan yang mengerikan dan aliran udara yang mengerikan, pohon besar itu secara akurat terbang menuju king yang berada di udara. Melihat ini, king semakin mengernyit. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, cahaya putih melonjak dan bergegas menuju pohon besar. Bang! Cahaya putih bertabrakan dengan pohon besar, dan dalam sekejap, ledakan terdengar di udara, dan tanah dalam radius beberapa ratus meter berguncang. Setelah ledakan di udara, cahaya putih tidak berhenti. Sebaliknya, itu berubah menjadi tombak besar dan bergegas menuju beruang hitam di kejauhan. Kecepatan tombak itu sangat cepat, jauh lebih cepat dari pohon besar itu. Sebelum beruang hitam sempat bereaksi, tombak tiba di depannya dalam sekejap. Pada saat terakhir, beruang hitam itu sepertinya merasakan sesuatu. Itu dipenuhi dengan rasa krisis, dan dengan cepat mengangkat tangannya di depan tubuhnya untuk memblokir serangan berikutnya. Namun, di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak pertahanan yang dimilikinya, itu tidak berguna. Engah! 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 Gemuruh! Pertama, beberapa suara tumpul terdengar, diikuti dengan raungan yang sangat keras. Tombak putih dimulai dari king di udara dan langsung menuju ke tanah di kejauhan. Tanah ditusuk oleh setiap tombak, dan sebuah lubang besar terbentuk. Lubang itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Di tangan king dan lubang yang dalam, tubuh beruang hitam itu tidak diragukan lagi menembus. Bahkan jika dia menggunakan lengannya untuk menahan di depan tubuhnya, itu sama saja. Cahaya putih dengan mudah menembus pertahanan bajanya, lengannya, jantungnya, dan akhirnya ke tanah. Pada titik ini, tubuh besar beruang hitam itu tertancap kuat ke tanah, tidak bisa bergerak. Darah mengalir keluar dari lubang di tubuhnya seperti sungai kecil. Binatang mistik tahap keempat, mati. King di udara tidak ragu sama sekali. Setelah beruang hitam itu mati, sabuk putihnya langsung menghilang, dan dia langsung mendarat di tanah. Beruang hitam di kejauhan tiba-tiba runtuh, dan pepohonan serta tanah di sekitarnya semuanya hancur. Pada saat ini, Yao dan Luan muncul dari balik pohon besar di kejauhan. Bagaimanapun juga, beruang hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tangani. Dibandingkan menimbulkan masalah bagi king, lebih baik melindungi diri mereka sendiri. King melompat, dan langsung mendarat di beruang hitam itu. Cahaya putih mengeluarkan inti kristal dari hati beruang hitam, dan menempatkannya ke dalam cincin spasial. Setelah itu, king kembali ke mereka berdua, dan berkata, apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Mereka berdua berkata serempak, dan menggelengkan kepala. Bagus kalau kamu baik-baik saja. King berkata dengan suara yang dalam, dan wajahnya tampak sedikit suram. Yao jarang melihat kakak keduanya dengan ekspresi seperti itu, dan mau tidak mau bertanya, apakah sesuatu terjadi. Mendengar itu, King memandang Yao, dan mengerutkan kening. Dia melihat ke arah beruang hitam di kejauhan dan berkata, binatang mistik ini disebut beruang sengit besi. Ia hidup di hutan, jadi tidak aneh jika ia muncul. Namun, sifat Iron Fier sebear lembut. Selain berburu, itu tidak akan memiliki niat membunuh, dan tidak akan semarah sebelumnya. Hutan ini agak aneh. Yao dan Luan mendengarnya, dan hati mereka bergetar. Saat Yao hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, rawungan besar datang dari kejauhan. 405. Suara ledakan membumbung ke langit, membuat mereka bertiga lengah. Mereka bertiga terkejut dan melihat ke arah langit yang jauh. Sekitar 10 mil jauhnya dari mereka, awan asap tebal membumbung ke langit. King mengerutkan kening dan segera terbang ke ketinggian lebih dari 10 kaki, melihat ke bawah ke hutan di kejauhan. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah belalang sembah yang terus mengayunkan cakar depannya. Belalang sembah yang besar itu sebenarnya tingginya lebih dari 4 kaki. King terkejut ketika dia melihat itu. Saat ini, dia mendengar serangkaian ledakan datang dari tempat lain. Dia buru-buru melihat sekeliling di langit dan menyadari bahwa ada beberapa tempat lebih jauh yang mengalami ledakan dan getaran hebat. Selanjutnya, ada binatang mistis yang muncul. Jelas, ada pertempuran yang terjadi di tempat-tempat ini. Mengingat Iron Fierce Bear sebelumnya, dia langsung berpikir bahwa binatang mistis lainnya telah menyerang orang-orang semoku. Lebih jauh lagi, dari serangan belalang sembah, itu jelas merupakan binatang mistik peringkat keempat. Orang harus tahu bahwa pengalaman pertempuran dari binatang mistis peringkat keempat sangat kaya. Bahkan jika ada dua orang dalam satu kelompok, mereka mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan melawan binatang mistis seperti itu. Kelompoknya terdiri dari orang kuat yang memimpin pendatang baru. Standar orang kuat pada dasarnya setara dengan Master Surgawi peringkat keempat. Hanya dua dari mereka yang setara dengan Guru Surgawi peringkat kelima. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang barisan seperti itu. Agama dewa sejati ini sepertinya tidak sesederhana informasi yang dia terima. Namun, meski jarang ada informasi yang tidak akurat, bukan berarti hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. King segera mendarat di tanah dari langit dan kembali ke depan Yao dan Luan. Bagaimana itu? Yao tampak cemas dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Saya khawatir yang lain telah diserang juga. King mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir mereka dalam bahaya, jadi saya harus membantu mereka secepat mungkin. Setelah berpikir sejenak, King memandangi mereka berdua dan berkata, jika aku membawa kalian berdua, kecepatannya akan terlalu lambat dan aku khawatir akan menimbulkan masalah. Mengapa kalian berdua tidak tinggal di sini dan bersembunyi? Sudah ada binatang mistis yang menyerang kita, jadi jangan datang lagi. Mendengar kata-kata King, Yao langsung menganggup dan berkata, baiklah, kami akan menjaga diri kami sendiri. Kamu juga harus berhati-hati. MN. King menganggup dan menjawab. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Luan. Karena dia menyadari bahwa Luan tidak mengatakan apapun. Kenapa? Kamu tidak percaya diri untuk melindungi dirimu sendiri. Hening dan bertanya. Luan melihat lebih dekat, sedikit mengernyit, dan berkata dengan lembut, aku akan mencoba yang terbaik. Aku tidak peduli jika sesuatu terjadi padamu atau tidak, tapi tidak ada yang terjadi pada Luan. Apakah kamu mengerti? King memandang Luan, dan bahkan ada sedikit ancaman dalam suaranya, seolah-olah keberadaan Luan akan menjadi penghalang. Ketika Luan melihat ini dengan jelas, kerutannya semakin dalam, tetapi dia masih menganggup dan berkata, tentu saja aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Mendengar ini, King melirik Luan lagi, lalu menoleh ke Yao dan berkata, kamu harus menyembunyikan dirimu dengan baik. Jangan pergi kemanapun sebelum aku kembali, dan jangan bertindak gegabuh. Mengerti, Yao mengangguk. Mendengar janji Yao, King akhirnya sedikit santai. Dia tidak ragu lagi, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Dengan kekuatan King, kecepatannya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh Yao dan Luan. Mengetahui bahwa King sudah pergi, mereka berdua saling melirik. Yao bertanya, An, di mana kita harus bersembunyi? Ketika Luan mendengar ini, matanya sedikit menyipit saat dia melihat sekeliling. Setelah pertempuran tadi, tempat ini sudah menjadi sangat berantakan. Dia melirik beruang hitam, berpikir sejenak, dan berkata, meskipun bawah tanah hutan mungkin tidak aman, masih lebih aman daripada di atas. Jauhi beruang hitam itu, saya khawatir akan ada binatang aneh yang mencari mayatnya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Meskipun kekuatan Yao lebih tinggi dari Luan, dia tetap mendengarkan kata-kata Luan. Dengan sangat cepat, Luan memilih tempat yang lebih tersembunyi, dan dengan cepat menggunakan energi suci untuk membuat lubang di tanah. Keduanya memasuki lubang, lalu menggunakan energi suci untuk mengubur tanah di atasnya. Meskipun roda nasib Luan disegel, itu tidak berarti bahwa dia tidak harus menggunakan kekuatan selain api suci sembilan surga dan es dalam. Setelah dia menggunakan logam untuk menstabilkan seluruh lubang, keduanya menunggu dengan tenang di dalam lubang. Luan tidak memiliki niat untuk naik, karena dia tahu bahwa pertempuran tingkat ini bukan lagi sesuatu yang hanya dapat diikuti oleh Master Surgawi tingkat satu seperti dia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di langit di atas hutan, King terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk seseorang dengan kekuatannya, terbang adalah hal yang sangat normal. Dia melihat pertempuran yang terjadi di dekatnya di langit, dan sosoknya melintas di langit, bahkan tidak meninggalkan bayangan. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan belalang sembah yang sangat besar. Seperti yang diharapkan, orang yang menghadap belalang sembah adalah pria Sengoku, dan mereka yang berkekuatan rendah telah lama diperintahkan oleh orang ini untuk bersembunyi jauh. Jika mereka dengan kekuatan rendah berpartisipasi, itu hanya akan menjadi penghalang. Namun, kekuatan belalang sembah ini jelas lebih tinggi dari pria Sengoku itu. Kekuatan belalang sembah sudah mencapai puncak peringkat keempat, dan dua sabit panjangnya menari di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ada angin kencang yang bertiup ke arah mereka. Jelas bahwa atribut belalang sembah ini adalah angin. Suara mendesing. Suara mendesing. Setiap kali sabit panjang belalang sembah menari, akan ada suara angin yang menusuk telinga, seolah-olah bisa menembus gendang telinga seseorang. Orang itu hanya bisa menghindar, dan tidak ada cara baginya untuk melawan. Kadang-kadang, dia bisa melawan, tetapi pita panjang yang terbentuk dari energi ilahi akan segera dipotong oleh sabit panjang. Sabit panjang itu sangat tajam, dan ditambah dengan kecepatannya yang sangat cepat, tidak ada cara untuk melawan. Bang, bang, bang. Tanah berceceran di mana-mana di tanah, dan hutan di sekitarnya hancur total oleh pertempuran, berubah menjadi gurun. Pria Sengoku itu telah berlari untuk waktu yang lama, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka. Pertempuran itu hanya berlangsung setengah jam, dan dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Suara mendesing. Sabit panjang lainnya menebas pinggangnya, dan jika terkena, itu akan langsung memotongnya menjadi dua. Melihat hal tersebut, orang tersebut terkejut dan buru-buru menginjak batu di tanah, ingin lari. Sayangnya, batu-batu di tanah lebih rapuh dari yang dia bayangkan, dan dihancurkan oleh kakinya. Tiba-tiba, rasa tidak berbobot menghampirinya, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Melihat sabit panjang sudah ada di depannya, matanya dipenuhi keputus asaan. Bang, suara keras terdengar, dan orang yang semula putus asa itu langsung melebarkan matanya. Dia melihat sabit panjang itu tiba-tiba berhenti kurang dari lima kaki di depannya, dan bahkan angin yang dibawanya menyebabkan dadanya terasa pengap. Dia melihat pita yang sangat panjang terbentang dari langit, langsung mengikat sabit panjang yang besar, dan itu tidak bisa lagi bergerak maju. Orang itu buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ujung pita yang lain, dan siapa lagi selain King. Melihat kedatangan King, mata orang itu langsung dipenuhi kegembiraan. Dan belalang juga tertarik dengan King, yang berada di langit. Dia meraung marah, mengayunkan sabit panjang lainnya, dan langsung menebas pita yang mengikatnya. Namun, adegan yang mengejutkannya muncul. Dengan keras, sabit panjang mengenai pita, dan retakan muncul di sabit panjang, tetapi pita itu tidak rusak sama sekali. Saat belalang itu terkejut, King, yang berada di langit, melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, pita panjang itu ditarik ke belakang, dan belalang di tanah langsung ditarik ke langit, tanpa perlawanan. Bang! Ketika belalang itu berjarak tiga kaki dari King, King melontarkan pukulan ke udara, dan dalam sekejap, tubuh belalang itu meledak, berubah menjadi potongan-potongan yang jatuh dari langit. Pada saat ini, sebuah pita panjang melintas, dan langsung menangkap inti kristal yang akan jatuh. Menempatkan inti kristal di cincinnya, King memandang rekannya di tanah dan berkata dengan keras, pergi dan bantu yang lain segera. Ah iya, orang yang mendengar King awalnya terkejut, tetapi segera mengerti sesuatu, dan buru-buru menjawab. King tidak membuang waktu, dan langsung berbalik dan terbang ke medan perang lainnya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di awal pertempuran, dua ratus kaki dari mayat beruang hitam. Bawah tanah, di dalam gua. Meskipun mereka berada di bawah tanah, Luan dan Yao dapat mendengar suara ledakan dari jauh. Suara ledakan membuat kekhawatiran di wajah Yao semakin jelas, dan Luan sedikit bermartabat, dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada Yao, Oh benar, teknik pemberkatanmu, bisakah kamu menggunakannya pada dirimu sendiri? Yao terkejut. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luan memikirkan pertanyaan ini, dia segera menjawab, Ya, tapi teknik pemberkatanku hanya dapat digunakan setiap dua jam sekali. Luan mendengarnya dan sedikit mengangguk, dan tidak bertanya lagi. Dia hanya menyebarkan scorching nine suns, dan menyebarkan persepsinya ke bawah tanah di sekitarnya. Kekuatan binatang aneh di hutan ini jauh melebihi kekuatannya, jadi dia harus berhati-hati. Namun, pada saat ini, getaran dahsyat tiba-tiba datang dari tanah. Bahkan mereka berdua yang berada di bawah tanah merasakannya dengan sangat jelas, seolah-olah seluruh gua akan runtuh. 406. Di tanah, ada getaran. Ini adalah getaran yang ditimbulkan oleh lari, serta raungan yang memekakkan telinga. Setiap langkah kaki sepertinya mampu melangkah ke dalam hati seseorang, menyebabkan rasa takut muncul dari lubuk hati seseorang. Bang! Bang! Langkah kaki semakin dekat dan dekat, dan pada akhirnya, itu adalah suara yang membuat jantung seseorang berdebar. Bersamaan dengan suara itu, tubuh besar muncul. Beruang sengit besi. Beruang sengit besi lainnya. Iron Fiasbear ini telah mengikuti bau darah dari jauh. Ketika melihat beruang hitam tergeletak di tanah, ia segera mengeluarkan ratapan yang memekakkan telinga. Raung! Teriakan sedih mengguncang langit, bergema di seluruh hutan sekitarnya. Bahkan pohon-pohon di sekitarnya bergetar, diambang kehancuran. Iron Fiasbear berlari ke sisi mayat Black Bear. Melihat banyak luka di tubuhnya dan kondisi menyedihkan dari jantungnya yang dilubangi, dia berteriak kesakitan sekali lagi. Suara ini sangat tragis. Adapun Luan, yang berada di gua bawah tanah, setelah mendengar tangisan sedih ini, dia segera memastikan bahwa itu adalah spesies yang sama dengan Iron Fiasbear sebelumnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Raungan keduanya terlalu mirip. Selain itu, jika itu adalah binatang aneh lainnya, tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan suara yang begitu menyedihkan. Dengan kata lain, itu adalah ras yang sama dari Iron Fiasbear yang mengejar mereka. Bahkan King tidak mengetahui kebiasaan Iron Fiasbear. Meskipun dia tahu bahwa Iron Fiasbear pada dasarnya lembut, dia tidak tahu bahwa Iron Fiasbear hidup dalam kelompok tiga atau empat. Iron Fiasbear memandangi mayat rekannya seolah-olah akan menjadi gila. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan serangkaian raungan kesedihan, dan pada saat yang sama, ia melompat-lompat dengan gila-gilaan. Tanah di sekitarnya segera dihancurkan oleh Iron Fiasbear yang kuat, tidak meninggalkan apapun. Adapun Luan, yang berada lebih dari 30 meter jauhnya, ketika dia merasakan getaran hebat di dalam gua, hatinya juga menjadi sangat panik. Jika dia melarikan diri sekarang, dia pasti akan menjadi sasaran Iron Fiasbear. Dia hanya bisa berdoa agar kegilaan Iron Fiasbear memiliki jangkauan dan tidak menyebar ke sisinya. Gemuruh Tanah dihancurkan oleh Iron Fiasbear satu demi satu, dan dalam sekejap mata, seluruh tempat menjadi berantakan. Setiap lubang sedalam 10 meter, tapi masih belum bisa melampiaskan kemarahan Iron Fiasbear. Itu mulai berlarian, seolah-olah sedang mencari si pembunuh. Tubuhnya yang besar dan bobotnya yang mengerikan, ditambah dengan tanah lahan basah yang tidak keras, membuat setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki sedalam 5 kaki. Adapun 2 orang yang berada 10 kaki di bawah tanah, mereka merasakan beban datang dari atas kepala mereka, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Bang, bang. Gelombang getaran datang, dan tekanan dari tanah di atasnya membuat gua semakin tidak stabil. Meskipun didukung oleh ki abadi mereka, itu masih dalam bahaya runtuh kapan saja. Akhirnya, ketika Iron Fiasbear tidak dapat menemukan jejak si pembunuh setelah mencari beberapa putaran, ia menjadi gila dan menyerang secara acak lagi. Dengan lambayan tinjunya, itu menciptakan kawah besar di tanah di depannya. Secara kebetulan, tempat persembunyian Luan dan Yao berada di area yang terkena dampak. Gemuruh. Merasakan bahaya, mereka berdua langsung memenuhi area di depan mereka dengan immortal ki. Untungnya, jangkauan pukulan ini tidak melukai mereka berdua. Sebaliknya, itu benar-benar menghancurkan gua di satu sisi dari keduanya, langsung membuat mereka berdua terlihat oleh semua orang. Dalam sekejap mata, Luan dan Yao terungkap tanpa keraguan. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Iron Fierce Bear juga tercengang saat tiba-tiba melihat kedua manusia itu. Setelah itu, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, ekspresi Luan menjadi sangat serius. Dia dengan cepat berkata kepada Yao, gunakan teknik berkat pada dirimu sendiri. Mendengar ini, Yao-Yao terkejut, tapi tanpa ragu, dia segera melaksanakan perintah Luan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dalam sekejap, kekuatannya melonjak, langsung melebihi batas, sebanding dengan level 4 Heavenly Master. Berlari. Luan merasakan aura menakutkan dari tubuh Yao-Yao dan berkata, jangan khawatirkan aku, cepat dan lari. Apa? Melihat Luan? Yao-Yao kaget dan berkata, tidak. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Luan segera berkata dengan keras, tidak mungkin bagi kita berdua untuk melarikan diri. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian pihak lain. Tidak. Namun, Yao-Yao tetap berteriak dengan tegas. Dia bisa mendengarkan perintah Luan, kecuali yang ini. Dia meraih lengan Luan dan berkata, aku harus membawamu pergi. Setelah mengatakan itu, Ki Abadi Yao-Yao meledak, membawa Luan ke udara. Dia sama sekali tidak bertarung dengan Iron Fierce Bear dan langsung berlari ke kejauhan. Ketika Iron Fierce Bear melihat kedua manusia itu melarikan diri, bagaimana bisa membiarkan mereka pergi dengan marah? Dengan raungan marah, ia mulai berlari liar di dalam hutan. Di depannya, Yao-Yao sedang berlari liar di tanah bersama Luan. Di belakangnya, Iron Fierce Bear menghancurkan semua rintangan di jalan. Yao-Yao bukanlah pemula yang tidak tahu apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa meskipun dia menggunakan teknik pemberkatannya, kekuatan Iron Fierce Bear ini masih di atas miliknya. Tidak ada peluang untuk menang melawan Iron Fierce Bear ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemukan anggota Sengoku lainnya dengan cepat dan bertemu dengan mereka. Yao-Yao berlari di depan sementara Iron Fierce Bear mengejar dari belakang. Untuk sesaat, Iron Fierce Bear sebenarnya tidak bisa menutup jarak. Kecepatan memang bukan kahlian Iron Fierce Bear. Iron Fierce Bear yang marah dengan santai mencabut pohon besar dan melemparkannya ke arah dua orang di depannya dengan suara gemuruh. Bang! Pohon besar membawa suara ledakan saat terbang tepat di belakang mereka berdua. Ki abadi Yao-Yao bisa merasakannya. Dia segera mengelak dan menghindari pohon besar itu. Ledakan! Sebuah kawah besar pecah di tanah, dan ini baru permulaan. Iron Fierce Bear melemparkan pohon-pohon besar satu demi satu, memaksa Yao-Yao untuk mengelak lagi dan lagi. Setiap kali dia mengelak, Iron Fierce Bear akan mengejar sedikit. Setelah beberapa kali, jarak antara keduanya sangat dekat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh Iron Fierce Bear. Luan, yang dicengkram erat oleh Yao-Yao, mengerutkan kening saat melihat semua ini. Namun, kekuatannya terlalu lemah, jadi tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun. Apalagi sekarang setelah roda takdirnya disegel, dia bahkan tidak bisa melepaskan api suci surga ke-9. Luan tiba-tiba menoleh dan berkata dengan keras kepada Yao-Yao, serang kakimu. Yao-Yao, yang berlari sekuat tenaga, terkejut saat mendengar ini. Namun, dia sangat mempercayai Luan dan sama sekali tidak bertanya mengapa. Dia segera menggunakan teknik abadi di kakinya. Dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, tanah di bawah kaki Yao-Yao meledak. Yao-Yao tidak mengalami kerusakan apapun karena dia sudah lewat setelah melepaskan serangan. Namun, Iron Fierce Bear yang sangat dekat dengannya tidak seberuntung itu. Kemunculan tiba-tiba dari kawah sedalam 2 meter menyebabkannya menginjak udara. Inersia membuatnya tidak mungkin berhenti dan jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan. Jatuhnya Iron Fierce Bear langsung melemparkannya jauh ke belakang. Namun, Iron Fierce Bear dengan cepat bangkit dan mengejar mereka berdua dengan lebih marah. Melihat Iron Fierce Bear yang sudah jauh, Luan mengerutkan kening. Iron Fierce Bear ini tidak akan dipukul lagi. Dengan kekuatan Yao-Yao, mustahil baginya untuk keluar dari hutan ini. Bahkan saat teknik pemberkatan tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Karena itu, Luan segera berteriak, lepaskan serangan di belakangmu. Kamu harus mengangkat tanah dan menghalangi pandangannya. Kalau begitu, kita akan segera mengubah arah dan menuju ke timur. Oke, Yao-Yao segera mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan ledakan besar terdengar di belakangnya. Kisaran ledakan panjangnya 20 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 70 meter. Itu secara langsung memblokir garis pandang Iron Fierce Bear. Iron Fierce Bear yang mengejar dari jauh terkejut saat melihat pemandangan ini. Saat berlari ke area ledakan, tanah masih belum jatuh dari langit. Itu bergegas melewati area ledakan dan melihat ke depan. Di mana kedua manusia itu tidak mau menyerah, bahkan meraung di tempat dan menabrak, berpikir bahwa manusia mungkin bersembunyi di sekitarnya. Dengan sangat cepat, ia berlari ke arah barat, berpikir bahwa mereka berdua melarikan diri dari hutan. Namun, pada saat ini, Yao-Yao telah bergegas jauh ke timur dan benar-benar menghilang dari kesadaran Iron Fierce Bear. Yao-Yao yang berlari liar di udara merasa bahwa Iron Fierce Bear tidak mengejarnya dan menghela nafas lega. Setelah menggunakan semua teknik pemberkatan pada Zhang Rui Tong, Yao-Yao berhenti dan mendarat dengan mantap di tanah bersama Luan. Teknik pemberkatan hanya bisa digunakan sekali sehari pada seseorang. Dengan kata lain, Yao-Yao tidak bisa menggunakan teknik pemberkatan pada dirinya sendiri dalam sehari. Bahkan jika dia menggunakannya pada Luan, itu masih akan memakan waktu satu jam. Saat ini, karena mereka berlari ke arah timur, mereka berdua telah mencapai bagian hutan yang sangat dalam. Terlebih lagi, itu mungkin lebih dalam dari orang Semoku manapun. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya sepi. Bahkan suara gemuruh di kejauhan tidak terdengar. Meski ada teknik pemberkatan, Yao-Yao masih terlihat sedikit lelah. Dia bertanya pada Luan, apa yang kita lakukan sekarang? Luan melihat sekeliling. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak tanaman merambat dan duri. Udara juga menjadi lebih lembab. Udara di sini bahkan sedikit lengket, sehingga sangat tidak nyaman untuk bernafas. Ayo cari tempat untuk bersembunyi. Luan mengerutkan kening dan berkata, tunggu orang datang, atau tunggu sampai larut malam sebelum kita pergi. 407. Di hutan, kegelapan berangsur-angsur turun. Bulan yang cerah tergantung di langit, dan ada beberapa awan gelap di langit. Di bawah bulan dan bintang yang cerah, hutan tampak sunyi dan tenang. Pada sore hari, seluruh hutan menjadi sangat tidak stabil. Pertempuran hebat yang menutupi seluruh hutan berlangsung selama setengah jam sebelum berhenti. Di kedalaman hutan, di tempat yang tidak terlihat aneh, dua orang bersembunyi di sebuah gua. Itu adalah Luan dan Yao. Keduanya telah bersembunyi di bawah tanah sejak mereka melarikan diri ke sini pada sore hari. Yao berada di dalam gua di bawah, sementara Luan berada di pintu masuk gua, dengan hati-hati mendengarkan dan merasakan situasi di luar gua. Namun, kekecewaannya, tidak ada yang melewati tempat ini dari awal hingga akhir. Tidak ada yang datang ke kedalaman hutan untuk mencarinya, yang berarti bahwa orang-orang Sengoku belum menghancurkan agama dewa sejati, dan bahkan belum menembus tahap binatang aneh. Jika itu masalahnya, maka tidak ada gunanya mereka tinggal di sini, dan tidak ada tim penyelamat yang datang. Oleh karena itu, saat hampir tengah malam, Luan memasuki gua dan berkata dengan lembut kepada Yao, besiaplah, kita berangkat. Oke, Yao terkejut, tapi segera mengangguk. Saat ini, Yao sudah cukup istirahat. Selain tidak bisa menggunakan teknik berkat pada dirinya sendiri, dia benar-benar dalam kondisi prima. Luan juga sama. Dia dengan hati-hati memastikan bahwa tidak ada bahaya di lingkungan sekitarnya, dan kemudian keluar dari gua bersama Yao. Kak, kak. Di langit, sepertinya ada burung gagak yang terbang. Luan menatap langit dan sedikit mengernyit. Dia dengan hati-hati bergerak maju di hutan bersama Yao. Secara alami, mereka harus bergegas ke barat dan meninggalkan hutan. Untuk sampai ke sini, mereka telah menghabiskan dua jam menunggang kuda, dan beberapa waktu di jalan, ditambah waktu tiga batang dupa Yao yang terburu-buru. Secara kasar memperkirakan, bahkan jika mereka keluar semua, itu akan memakan waktu setidaknya 4,5 jam untuk sampai keluar. Di hutan ini, bahaya mengintai di mana-mana, dan mereka mungkin masuk ke wilayah binatang aneh. Oleh karena itu, perjalanan selama 4,5 jam akan penuh dengan bahaya. Luan menarik nafas dalam-dalam, dan melompat ke pohon besar dengan dedaunan lebat bersama Yao. Menggunakan daun untuk menutupi tubuh mereka, mereka dengan cepat melarikan diri ke arah barat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar hutan, di ibu kota kekaisaran. Semua orang dari semoku berkumpul di penginapan mewah. Semua orang terluka. Beberapa dari mereka masih dalam kondisi baik, dan luka mereka tidak serius. Namun, beberapa dari mereka terluka parah, bahkan ada yang dimutilasi parah. Mereka berbaring di tempat tidur, menerima perawatan. Di dalam ruangan, ekspresi semua orang sangat tertekan, dan tidak ada yang berbicara. Mereka yang luka ringan cenderung ke mereka yang luka berat, sedangkan mereka yang luka sedang hanya bersandar ke samping dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata berat. Di seluruh ruangan, selain erangan orang yang terluka parah, tidak ada suara lain. Karena sebelumnya tidak ada yang menyangka bahwa hasil ekspedisi akan seperti ini. Semua orang mengira ini adalah ekspedisi yang sangat sederhana, tetapi mereka tidak menyangka begitu banyak binatang aneh tiba-tiba muncul. Bahkan yang terlemah dari Mystic Beast ini berada di tahap keempat, dan bahkan ada beberapa Mystic Beast tahap kelima. Bahkan ada Binatang Mystic tahap ke-6. Binatang Mystic peringkat 6 itu sangat kuat, dan kekuatannya tidak kalah dengan King. Itu juga dibawah ke pemimpinan Binatang Mystic peringkat 6 itu sehingga mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah sampai mereka melarikan diri dari hutan. Yang membuat semua orang semakin tertekan adalah Putri Yao menghilang. Saat mereka memutuskan untuk mundur, King kembali ke tempat semula sendirian untuk mencari Yao. Namun, saat dia tiba, tempat itu sudah porak-poranda. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Secara alami, dia bisa menemukan jejak kaki Iron Fierce BR lainnya. Ketika dia mengikuti jejak kaki untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan Yao. Dia mencari di hutan untuk waktu yang lama sampai binatang aneh itu hampir mengelilinginya. Baru kemudian dia meninggalkan hutan. Namun, saat ini, King tidak ada di rumah ini, dan dia bahkan tidak ada di penginapan ini. Setelah dia dengan aman mengirim semua orang ke sini, dia pergi sendirian. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ekspresi orang-orang dari Sengoku sangat kesepian. Bagaimanapun juga, tidak ada kejayaan dalam ekspedisi mereka. Sebaliknya, itu adalah penghinaan. Di Istana Kekaisaran di Ibu Kota Kekaisaran. Meskipun negara Guang Rui adalah negara kecil, wilayahnya masih sangat luas. Sebagai Istana Kekaisaran di Ibu Kota Kekaisaran, ia menempati area seluas ratusan hektare. Seluruh Istana Kekaisaran sangat megah. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka bisa merasakan aura keagungannya. Meski sudah malam hari, Istana Kekaisaran masih terang-benderang. Bahkan jika Raja sedang tidur, akan tetap demikian. Lampu di Istana Kekaisaran tidak bisa dipadamkan. Itu akan menjadi pertanda buruk. Waktu malam, waktu malam. Hari sudah larut. Raja juga pergi ke Istana seorang selir di pagi hari untuk mencari kesenangan di malam hari. Pada sore hari, Penjaga Kekaisaran melaporkan bahwa sekelompok orang kuat berbaju putih telah muncul di Ibu Kota Kekaisaran. Sekelompok orang berbaju putih ini telah membunuh para pengikut agama Dewa Sejati dan Komandan Penjaga Kekaisaran, yang sangat mengejutkannya. Lalu, ada kabar bahwa kelompok orang berbaju putih ini sudah meninggalkan Ibu Kota Kekaisaran. Baru kemudian dia merasa lega. Orang harus tahu bahwa orang yang dapat dengan mudah membunuh Komandan setidaknya adalah Master Surgawi Level 5. Hanya ada satu guru Surgawi Level 5 di seluruh Ibu Kota Kekaisaran, dan itu adalah jenderal dari seluruh pasukan negara. Demi keamanan, dia sudah mengirim sang jenderal ke istana untuk melindungi keselamatannya. Lagi pula, orang berbaju putih itu pernah berkata bahwa dia akan datang dan menemukannya sebelum malam hari. Meskipun dia tidak berpikir bahwa sekelompok orang berkulit putih akan memiliki nyali untuk memprovokasi keluarga kerajaan, lebih baik aman daripada menyesal. Dengan jenderal dan sekelompok ahli yang dibawa olehnya, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Dia benar-benar tenggelam di tempat tidur selir, mencari kesenangan. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit di atas istana. Bayangan hitam ini sangat cepat, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Istana besar ada di matanya. Wajahnya suram dan dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Orang ini tidak lain adalah King. Dia melihat ke bawah ke seluruh istana dan mengamatinya dengan cepat dengan mata dinginnya. Istana itu memang terlalu besar, bahkan dia tidak bisa langsung menemukan lokasi raja. Namun, raja harus berada di istana, dan dia memiliki banyak cara. Jika dia ingin menemukan raja dalam keadaan normal, dia pasti akan menculik seorang penjaga secara diam-diam dan memaksanya untuk memberitahunya di mana raja berada. Namun, dia sangat frustrasi sekarang dan sedang tidak mood untuk melakukan itu. Yang ingin dia lakukan adalah menemukan raja dengan cara paling sederhana dan paling kejam. Suara mendesing. Dia tiba-tiba berhenti di langit. Saat ini, dia kebetulan berada di tengah istana. Di tanah, itu adalah istana tertinggi tempat raja mendiskusikan berbagai hal. Di langit, wajah King sangat dingin. Sosoknya tumpang tindi dengan bulan yang cerah, dan beberapa pelayan serta penjaga yang menatap bulan penasaran. Kemudian, King perlahan mengangkat tangannya. Kedua telapak tangannya diarahkan ke istana di bawah. Dia mengerutkan kening dan mengambil nafas dalam-dalam. Saat dia menarik nafas dalam-dalam, mata King menjadi gelap, dan dia tiba-tiba meraung. Ha! Raungannya seperti guntur yang tiba-tiba, dan itu langsung menyebar ke seluruh istana. Tidak hanya itu, sejumlah besar energi abadi langsung meledak dari tangan King dan ditembakkan ke arah istana di bawah seperti bola meriam. Ledakan Hampir bersamaan dengan raungan, sebidang tanah besar di bawah kakinya, dengan olah pertemuan sebagai pusatnya, hancur total. Itu adalah lubang yang sangat dalam, seolah-olah tanah telah runtuh, dan tidak berdasar. Ledakan besar mengguncang seluruh istana. Raja yang masih bersenang-senang di atas ranjang para selirnya, merasakan ranjangnya bergetar hebat seperti ada gempa bumi. Dia sangat ketakutan hingga kehilangan jiwanya dan segera melompat dari tempat tidur untuk bersembunyi. Lindungi Raja! Lindungi Raja! Suara Raja berteriak keras. Dia pemalu seperti tikus, dan dia tidak memiliki ketenangan yang seharusnya dimiliki seorang Raja. Segera, seluruh istana berada dalam kekacauan. Semua penjaga di istana berlari menuju aula pertemuan. General dan yang lainnya yang telah menunggu di luar pintu Raja juga terbangun dari mimpinya. General dengan cepat memberi perintah kepada bawahannya. Kemudian, dia mengeluarkan kekuatannya dan melompat ke atap istana, melihat ke arah aula pertemuan. Namun, saat dia melompat ke atap, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan bulan di langit. Dia segera mendonga dan melihat bayangan hitam mengambang di bawah sinar bulan. Penerbangan. General itu gemetar dan menatap orang di langit dengan kaget. Hatinya tenggelam. 408. Pada saat sang general melepaskan kekuatannya, King yang kuat melihatnya. Dia menoleh untuk melihat general yang berdiri di atap, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, di mata sang general dikejauhan, bayangan di bulan menghilang seketika. King tidak bodoh. Dia tahu bahwa di mana sang general berada pasti di mana Raja berada. Dia mengancam Raja pada sore hari, jadi Raja pasti akan mengirim orang kuat untuk melindunginya. General itu juga tidak bodoh. Pada saat King menghilang, dia tahu bahwa pihak lain melihatnya. General itu segera berbalik dan berteriak kepada bawahannya, bahwa Raja pergi. Bawahan itu terkejut. Mereka mematuhi perintah militer dan segera lari ke kamar selir, terlepas dari aturannya. Ketika mereka bergegas ke kamar, selir itu bahkan tidak berpakaian dengan benar, dan Raja masih menggigil di bawah meja. Seluruh ruangan penuh dengan suasana cemberut. Orang-orang kuat itu melihat sekeliling dan segera menarik Raja keluar dari bawah meja. Setelah memberinya sepotong pakaian, mereka lari bersama Raja. Adapun selir, mereka tidak peduli sama sekali. Saat orang-orang ini berlari keluar rumah, mereka tiba-tiba berhenti. Alasannya karena mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di hadapan General Besar. Pemuda itu berambut panjang, yang berserakan di baju putihnya. General memandangnya, dan wajahnya sangat jelek. King merasakan sekelompok orang keluar dari ruangan. Dia menoleh dan melihat Raja dibawa oleh sekelompok orang. Dia mengerutkan kening, dan dalam sekejap, sosoknya melintas dan dia langsung berdiri di depan Raja. Apakah itu Raja atau orang kuat di sekitar? Mereka semua ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba pemuda berbaju putih. Mereka tidak melihat bagaimana pemuda berbaju putih itu datang. Belum lagi mereka, bahkan Sang General pun tidak bisa melihatnya. Melihat pemuda berbaju putih itu tiba-tiba mendatangi Raja, Sang General segera bergerak dan muncul di depan Raja dengan kecepatan tercepat, menghalangi Raja di belakangnya. Siapa kamu? Jenderal itu bertanya. Dia berpengalaman di medan perang dan tentu saja tidak akan berpura-pura mengancam seseorang yang lebih kuat darinya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, jika kerajaan Duang Rui telah menyinggungmu, tolong beri tahu aku. Mendengar kata-kata Sang General, bawahan di belakangnya juga mengerti bahwa orang ini bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Semua orang memandang King dengan waspada, takut orang ini akan menyerang. King mendengar ini dan menatap Jenderal di depannya dengan acuh tak acuh. Tidak ada emosi di matanya, tapi itu penuh dengan niat membunuh. Minggirlah dari hadapanku jika kau tidak ingin mati. King mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata dengan dingin, aku hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Jika dia bisa menjawabku dengan jujur, aku tidak akan melakukan apa-apa. Ketika Grand General mendengar kata-kata pemuda berpakaian putih itu, jelas bahwa pihak lain sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Namun, dia tidak marah sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia segera menyingkir dan berkata kepada Raja, yang mulia, jawab apapun yang dia minta. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Mendengar kata-kata Grand General, Raja merasa lebih ketakutan. Dia buru-buru menganggup dan menatap pemuda berpakaian putih itu, berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Jika aku tahu, aku pasti akan memberitahumu. Apa yang terjadi dengan Sekte Dewa Sejati? Suara King semakin dalam, dia hampir berteriak dengan dingin, apa latar belakang mereka? Di mana basis mereka yang sebenarnya? Mendengar pertanyaan pemuda berbaju putih, semua orang tahu bahwa dia berbicara untuk Agama Dewa Sejati. Pada saat ini, Raja sudah ketakutan setengah mati. Dia buru-buru menjawab, Agama Dewa Sejati adalah sebuah agama. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki cara untuk mengendalikan pikiran orang. Mereka ingin bekerja sama dengan saya untuk membantu saya mengkonsolidasikan pengadilan dan membuat Menteri saya setia kepada saya. Mereka juga mengatakan bahwa selama saya dengan penuh semangat merekomendasikan kegiatan mereka di Kerajaan Guang Rui, semua orang di Kerajaan Guang Rui akan menjadi orang yang paling setia dan tidak akan pernah menolak. Raja benar-benar mengungkapkan semua detail dari Agama Dewa Sejati. Ketika dia selesai berbicara, Jenderal Besar dan bawahannya mengerutkan kening. Bahkan mereka tidak tahu hal semacam ini. Mereka hanya tahu bahwa Raja memang bermaksud untuk mempromosikan Agama Dewa Sejati baru-baru ini, tetapi mereka tidak menyangka itu akan menjadi rencana seperti itu. Raja ingin mengendalikan para menterinya dengan mengendalikan pikiran mereka. Langkah seperti itu menjijikan bahkan untuk dipikirkan. Jika mereka tidak mengetahuinya hari ini, mereka tidak akan tahu bahwa mereka dikendalikan di masa depan. Lalu di mana mereka? King segera bertanya, di mana mereka sebenarnya? Seberapa kuat mereka? Katakan padaku. Lokasi mereka. Aku benar-benar tidak tahu. Mendengar omelan King, Raja sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Dia hampir menangis dan berkata, Sumpah demi surga, jika ada kebohongan, aku akan disambar petir. Mendengar kata-kata Raja, King langsung mengerutkan kening. Meskipun dia tidak memiliki persepsi yang kuat seperti orang tuanya, dia masih bisa melihat apakah seorang Raja yang tidak berkultifasi sedang berbohong. Raja tidak berbohong, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Melihat wajah pemuda berbaju putih itu semakin murung, Sang Raja berpikir bahwa dia tidak mempercayainya. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir berlutut untuk memohon belas kasihan. Jika dia dipegang oleh orang-orang di sekitarnya, dia akan benar-benar berlutut. Di samping, Jenderal Besar dan bawahannya memandang Raja dengan sedikit jijik, tetapi mereka harus melindungi Raja. Mereka hanya bisa berdiri di depan Raja. Raja telah memberitahumu semua yang dia tahu. Jenderal Besar segera berkata, Saya tidak tahu apakah Anda puas dan bisa pergi. Mendengar kata-kata Grand General, King mengangkat matanya dan menatapnya. Pada saat itu, Jenderal Agung merasa seluruh tubuhnya ditembus oleh suatu kekuatan yang membuatnya hampir tidak dapat berdiri dengan stabil. Jika orang yang aku sayangi kembali, aku bisa mengampuni nyawanya. King berkata dengan dingin, Jika orang yang kusayangi terluka, aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Setelah mengatakan itu, sosok King melintas dan menghilang dari tempatnya. Merasakan tekanan besar tiba-tiba menghilang, bahkan Grand General tiba-tiba menghela nafas panjang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat dingin. Sudah berapa tahun, bahkan jika dia telah bertarung di seluruh dunia, dia tidak pernah seperti ini. Dia tidak tahu kapan Sekte Dewa Sejati telah menyinggung iblis seperti itu, tetapi keluarga kerajaan harus segera memutuskan hubungan dengannya. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di hutan, di bawah sinar rembulan. Dua sosok bola balik di antara dahan dan daun tanpa berhenti sejenak. Luan berjalan di depan dan mengikuti dari belakang. Luan mengaktifkan scorching sun nine suns-nya secara maksimal karena takut dia akan mengganggu binatang aneh. Di lingkungan yang sepi, mengganggu binatang aneh sama dengan mengganggu seluruh hutan. Mata Luan sangat serius, takut dia akan melakukan kesalahan. Saat itu sudah tengah malam, dan keduanya telah bola balik melewati hutan selama hampir dua jam. Namun, mereka berdua tidak bergerak dengan kecepatan penuh, jadi mereka hanya menempuh kurang dari sepertiga jarak. Sepanjang jalan, keduanya menemui banyak reruntuhan pertempuran. Bahkan ada banyak mayat binatang aneh. Jelas bahwa mereka tertinggal dari pertempuran di siang hari. Binatang buas aneh yang mati ini setidaknya berada di peringkat empat, atau bahkan lebih tinggi. Belum lagi inti kristal, bahkan mayat mereka pun sangat berharga. Namun, Luan tidak memikirkannya. Semuanya untuk melarikan diri. Keduanya berjalan untuk waktu dupa lain. Hingga saat ini, tidak terjadi apa-apa, yang membuat keduanya merasa sangat beruntung. Namun, Luan tidak akan lengah sama sekali. Dia selalu waspada. Pada saat ini, Luan tiba-tiba melihat ada beberapa titik terang di depan hutan. Sepertinya api, yang membuatnya terkejut. Dia segera berhenti, dan Yao mengikuti di belakangnya. Ada api di depan. Luan mengerutkan kening dan melihat ke depan. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa melihat api paling banyak. Dia bertanya kepada Yao, Bisakah kamu melihat yang lain? Mendengar ini, Yao juga mengerutkan kening dan melihat ke depan. Setelah mencari sebentar, dia berkata kepada Luan, tampaknya ada lebih dari sepuluh orang. Apakah mereka dari Semoku? Luan bertanya. Tidak. Yao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sangat yakin. Luan mengerutkan kening. Orang-orang yang bisa menyalakan api di hutan ini tanpa takut diserang oleh binatang aneh, kemungkinan besar berasal dari agama Dewa Sejati. Setelah apa yang terjadi pada siang hari, agama Dewa Sejati jelas tidak sesederhana yang dikatakan informasi. Selain itu, orang-orang ini bukanlah orang yang bisa dia dan Yao tangani. Karena itu masalahnya, lebih baik mengambil jalan memutar. Kelilingi mereka, Luan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Yao langsung mengangguk. Saat ini, Luan membawa Yao ke sisi lain. Dia menghindari lawan sebanyak mungkin. Karena dengan alasan dia tidak mengerti kekuatan lawan, dia harus memperkirakan kekuatan lawan tanpa batas. Keduanya mengambil jalan memutar besar sebelum tiba di sisi api. Tepat ketika mereka berdua mengira itu aman dan mereka bisa terus bergerak maju, tiba-tiba, suara keras datang dari depan. Gemuruh. Mengikuti suara keras, tanah tiba-tiba terbuka. Ledakan besar menyebabkan tanah di sekitarnya berhamburan, langsung mempengaruhi Luan dan Yao yang bergegas maju. 409. Ledakan keras terdengar dari sisi Luan dan Yao. Ledakan yang tiba-tiba mengejutkan Luan, dan dia langsung tenggelam. Dia menoleh untuk melihat, dan menyadari bahwa itu adalah ular raksasa yang membubung ke langit. Ular raksasa itu tingginya 2 meter dan tebal 3 kaki. Itu pecah dari tanah, dan di bawah awan gelap. Itu tampak sangat menakutkan. Namun, Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun ular raksasa itu terlihat sangat mengesankan, itu sebenarnya hanya binatang mistik peringkat 2. Terlepas dari apakah itu Luan atau Yao, mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, yang membuat hati Luan menjadi dingin adalah bahwa binatang mistik ini telah menarik orang dari jauh. Matahari terik Luan 9. Matahari tidak dapat menembus tanah dalam waktu singkat, jadi dia tidak bisa merasakan bahaya di bawah tanah. Hal yang paling dia takuti akhirnya terjadi. Dia segera menoleh untuk melihat orang-orang di kejauhan. Seperti yang diharapkan, orang-orang itu benar-benar tertarik ke sisi ini, dan semuanya berdiri dan hendak mengambil tindakan. Hati Luan tenggelam, dan dia segera menoleh ke Yao dan berkata, Yao, kamu pergi dulu. Yao sedikit terkejut, dan menoleh untuk melihat Luan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Dengarkan aku. Tanpa menunggu Yao selesai, Luan segera menyelah, dan dengan cepat berkata, beri aku restumu, lalu segera pergi. Jika Anda bisa membawa saya pergi, saya bisa melakukannya sendiri. Jika tidak bisa, Anda pasti tidak bisa membiarkan mereka menangkap Anda. Mendengar kata-kata Luan, hati Yao bergetar. Pada saat ini, ekspresi Luan terlalu menakutkan. Benar-benar suram, dan tidak ada ruang untuk berdiskusi. Yao menggigit bibir bawahnya, dan tidak lagi ragu-ragu, dan segera memberikan restu kepada Luan. Dalam sekejap, mata Yao berubah menjadi cahaya keemasan yang suci. Dia mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di dada Luan, dan berkata, atas namaku, aku memberkatimu. Itu persis perasaan yang sama seperti terakhir kali. Setiap kata seperti lonceng pagi yang menyentuh jiwa Luan. Luan hanya bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan setiap kata. Ketika dia selesai melafalkan delapan kata, kekuatannya telah mencapai puncak peringkat dua guru surgawi. Dia telah maju ke seluruh dunia. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Luan langsung sangat gembira di dalam hatinya. Dia tahu bahwa batas waktunya hanya tiga batang dupa. Saat ini, ular raksasa di langit hendak menyerangnya. Dia segera berkata kepada Yao, ayo pergi. Alis Yao terjalin erat. Setelah berjuang untuk melihat Luan, dia berkata, setelah aku keluar, aku akan meminta seseorang untuk menyelamatkanmu. Setelah dia selesai berbicara, Yao tidak ragu lagi, dan sosoknya langsung melintas sebelum berlari dengan liar ke arah barat. Kekuatan penuh Yao pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan oleh ular raksasa ini. Itu hanya melihat sesosok tiba-tiba menghilang, dan itu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Kemudian, ia memfokuskan semua niat membunuhnya pada manusia muda di depannya. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memutar tubuhnya, dan langsung menyerang Luan. Mulut berdarah besar itu sudah cukup untuk menelan Luan utuh. Kedua taringnya meneteskan lendir hijau, membuatnya terlihat sangat mengerikan di malam yang gelap. Luan mengerutkan kening. Segera, Immortal Ki muncul di tangannya dan membentuk belati. Kemudian, dia melompat langsung ke ular raksasa itu. Kecepatan Luan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan ular itu. Di udara, dia langsung bertemu dengan mulut berdarah besar itu. Tubuhnya tiba-tiba berputar cepat di udara, dan kedua belati itu meninggalkan dua garis cahaya putih di udara, langsung menuju kedua taringnya. Bang, bang! Tidak ada kecelakaan sama sekali. Dua belati yang terbuat dari Immortal Ki mengenai kedua taringnya, dan kekuatan yang kuat Pada saat yang sama, kaki Luan yang berputar segera menginjak taringnya. Dengan suara retakan, taring yang patah segera membesar, dan racun mengalir keluar. Menggunakan kekuatan taringnya, Luan dengan cepat mengubah arah tubuhnya, dan langsung melompat. Tubuhnya yang berputar tiba di kepala ular raksasa. Setelah tubuhnya berputar sekali, dia dengan kejam menendang kepala ular raksasa itu. Dalam sekejap, ular raksasa itu merasakan gravitasi yang tak tertandingi, menyebabkan mulutnya menutup seketika. Bang! Suara keras terdengar. Ular raksasa itu langsung melebar. Namun, matanya yang melebar tidak bertahan lama. Setelah dua nafas, matanya dengan cepat layu, dan tubuhnya lemas, dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Ular raksasa itu mati. Di udara, tubuh Luan juga jatuh dengan cepat, tapi dia bahkan tidak melihat mayat di tanah. Dia segera berbalik dan berlari, menuju ke arah yang berbeda dari Yao. Ketika dia berada di Tabukal, ular berbisa-biasa muncul di daerah kumuh, jadi Luan tahu cara menangani ular sejak dia masih muda. Faktanya, bahkan ular itu sendiri tidak dapat menahan racun ular tersebut, sehingga sangat mudah untuk membunuh ular berbisa. Sekarang, dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang itu, tetapi dia memang berbicara dari lubuk hatinya. Jika Yao bisa menghadapi lawan, maka dia juga bisa menghadapi mereka. Jika dia tidak bisa menghadapi mereka, begitu Yao jatuh ke tangan musuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Luan, yang bergerak cepat di Dark Forest, seperti hantu. Di hutan lahan basah yang kusut, dia bergerak cepat seolah sedang berjalan di tanah datar. Tidak ada yang bisa menghalangi kemajuannya, seolah-olah dia lahir di hutan lahan basah ini. Luan, yang berlari dengan kecepatan penuh, memasang ekspresi serius. Dia berpikir bahwa dia sudah dalam kondisi terbaik yang dia bisa. Saat dia berlari, dia melihat ke belakang untuk melihat apakah ada yang berhasil menyusulnya. Namun, ketika dia melihat ke belakang, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun. Tidak ada yang mengejarnya. Luan tercengang, dan dia bingung. Apakah orang-orang itu sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak memiliki guru surgawi tingkat dua. Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melintas di depan Luan, dan Luan terkejut. Apakah itu ilusi? Apakah itu bayangan pohon? Tentu saja tidak. Luan kaget, dan dia langsung menginjak tanah. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar, dan dia dengan cepat melesat sejauh tiga kaki sebelum berhenti. Ketika dia memantapkan dirinya di tanah, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke posisi dia dikunci. Memang ada sosok yang berdiri di sana. Di bawah bulan hitam, itu adalah sosok berpakaian hitam. Bayangan hitam berdiri di tempat dan menatapnya dengan dingin, tanpa emosi ekstra di matanya. Tatapan seperti ini adalah salah satu keyakinan mutlak pada kekuatan sendiri. Lawan ini tidak takut dia akan melarikan diri, juga tidak takut dia bisa melawan. Terlebih lagi, ketika Luan mencoba merasakan kekuatan lawan, hatinya tenggelam. Dia sudah berada di puncak level dua. Berbicara secara logis, dia seharusnya bisa merasakan jika lawannya adalah Master Surgawi tingkat tiga. Namun, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dengan kata lain, kekuatan lawan setidaknya adalah Master Surgawi tingkat empat. Jika lawannya adalah Master Surgawi tingkat empat, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Dalam sekejap, ekspresi Luan berubah menjadi serius. Dia melihat sosok itu berjalan lurus ke arahnya, selangkah demi selangkah, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Dia tidak khawatir Luan akan melarikan diri. Luan tidak lari, dan dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Langkah kaki membuat suara gemerisik saat mereka menginjak rumput. Segera, mereka tiba di depan Luan. Ketika Luan melihat wajah orang itu, dia terkejut menemukan salah satu mata orang itu patah dan tertutup. Bermata satu. Tria bermata satu itu menilai Luan, dan ada rasa ingin tahu di matanya. Melihat pakaian putih Luan, dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya dengan suara rendah, melihat pakaianmu, kamu seharusnya berada di kelompok yang sama dengan orang-orang itu di sore hari. Hati Luan tenggelam saat mendengar ini. Dengan satu kalimat, dia yakin bahwa pihak lain berasal dari agama dewa sejati. Apalagi pakaian semoku memang sangat berbeda dengan dunia luar. Dia bahkan tidak bisa menyangkalnya. Karena dia tidak dapat menyangkalnya, Luan tidak berbicara, juga tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Sebaliknya, dia sangat tenang saat melihat pihak lain. Sejujurnya, kekuatanmu mengejutkanku. Meskipun Luan tidak berbicara, pria bermata satu itu melanjutkan, lagi pula, kamu masih sangat muda sehingga aku bertanya-tanya dari mana asalmu. Ketika Luan mendengar ini, dia tetap diam. Saat ini, banyak sosok tiba-tiba muncul di belakang pria bermata satu itu dan berdiri di belakangnya. Orang-orang ini jelas adalah orang-orang di samping api unggun, tetapi kekuatan mereka lebih rendah dan mereka baru menyusul sekarang. Melihat begitu banyak orang di depannya, Luan, yang sudah tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri, atau bagaimana dia bisa bertahan hidup. Melihat pemuda di depannya tidak berbicara, pria bermata satu itu tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya, bawa kembali anak ini dan interogasi dia dengan benar. Iya, orang-orang di sekitarnya berteriak serempak, dan langsung berjalan di depan Luan. Luan mengerutkan kening, lalu dia merasakan sakit di belakang lehernya, dan penglihatannya menjadi hitam. 410. Luan pingsan. Ketika dia bangun, dia merasakan sakit di belakang lehernya. Ini adalah pertama kalinya dia pingsan seperti ini. Di masa lalu, dia selalu memperlakukan orang lain seperti ini. Dia menggosok bagian belakang lehernya dan menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya. Kemudian dia mendongat dan melihat sekeliling. Apa yang masuk ke matanya adalah lantai yang sangat halus. Lantainya dipoles tanpa cacat. Setelah melihat ke atas, Luan menemukan bahwa kedua sisi lantai penuh dengan orang. Luan kaget, dan alisnya sedikit berkerut. Ini mungkin adalah istana bawah tanah yang besar. Hanya dengan melihat area di sini, dia memperkirakan luasnya beberapa hektare. Kedua sisi lantai mulus itu penuh dengan orang, mungkin ratusan orang. Mata semua orang tertuju padanya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia perlahan bangkit dan menoleh untuk melihat ke kanan. Di sisi kanan ada platform tinggi, di mana ada kursi tinggi, dan di kursi itu duduk seorang pria bertopeng. Itu adalah topeng ungu dengan pola mata besar di atasnya. Mata itu sepertinya memancarkan cahaya ungu, yang terlihat sangat menakutkan dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Di sisi kiri dan kanan pria bertopeng itu, ada seorang pria dan seorang wanita. Meski mereka jauh, Luan masih bisa merasakan aura kuat mereka. Tampaknya pria bertopeng itu seharusnya adalah pemimpin agama dewa sejati. Tepat saat Luan berpikir, wanita di sebelah pria bertopeng itu bergerak. Dia berjalan turun dari platform tinggi selangkah demi selangkah, setiap langkah mengeluarkan suara yang renyah. Melihat wanita yang berjalan ke arahnya dari peron, Luan hanya merasa bahwa aura yang menindas semakin serius. Pada akhirnya, ketika wanita yang lebih tinggi darinya berdiri di depannya, dia bahkan merasa sedikit terengah-engah. Setelah melihat Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki, wanita itu menatap Luan dengan matanya yang ramping. Di bawah mata itu, tampaknya emosi siapapun akan terinfeksi. Asalmu dari mana? Wanita itu membuka mulutnya, suaranya terdengar sangat kosong di istana bawah tanah yang besar. Mendengar ini, Luan sedikit membeku, menarik napas ringan dan berkata, Negeri Tian Cheng. Negeri Tian Cheng. Wanita itu mengerutkan kening. Jelas, dia belum pernah mendengar nama ini. Dia bertanya lagi, di mana itu? Itu ada di sisi Tenggara Benua, Luan berkata dengan tenang, aku berasal dari gunung surgawi Daceng dari bangsa Tian Cheng. Itu adalah tanah suci penanaman bangsaku. Mendengar penjelasan Luan, wanita itu kembali tertegun. Jawaban Luan jelas di luar dugaannya. Dia berbalik dan menatap pria bertopeng di peron tinggi. Pria bertopeng itu tidak melakukan apa-apa. Wanita itu berpikir sejenak dan kemudian menoleh ke Luan. Ini adalah utara dari delapan benua kuno. Mengapa Anda datang ke sini? Mengapa Anda menyerang kami? Mendengar ini, Luan segera berkata, kami dikirim untuk mendapatkan pengalaman. Tetapi ketika kami melewati ibu kota sore ini, seorang pengikut dari Sekte Dewa Sejati membuat marah kakak senior saya. Dia sangat marah sehingga dia membunuhnya. Dia merasa itu tidak cukup, jadi dia membawa kami ke hutan ini untuk membuat masalah. Mendengar penjelasan Luan, wanita itu ragu. Mungkinkah semuanya sesederhana itu? Apakah orang-orang ini tidak siap? Di mana teman-temanmu sekarang? Wanita itu bertanya lagi. Aku tidak tahu, Luan memaksakan senyum dan berkata, aku terpisah dari mereka pada sore hari. Kekuatanku rendah, jadi mereka seharusnya membawaku. Siapa yang tahu bahwa mereka akan meninggalkan saya sendirian di hutan ini? Ini terlalu banyak. Petik 2. Orang-orang mengerutkan kening dan menatap pemuda ini. Mereka tidak tahu apakah mereka harus percaya padanya atau tidak. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan. Tidak peduli dari mana asalmu, dan apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak, orang-orangmu telah membunuh banyak binatang aneh kami. Hutang ini harus diselesaikan. Kemudian, wanita itu mengangkat tangannya. Aliran energi menakutkan muncul dari tangannya seolah dia ingin membunuh Luan. Luan ketakutan. Dia segera berkata, jangan bunuh aku. Saya adalah murid yang guru saya hargai. Jika dia tahu aku sudah mati, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, wanita itu menghentikan tangannya. Dia tidak punya pilihan. Kata-kata Luan benar-benar mengancam. Jika master surgawi level 6 yang kuat itu hanyalah kakak seniornya, maka masternya pasti lebih kuat lagi. Jika mereka benar-benar menemukan masalah dengan sekte dewa sejati, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Melihat wanita itu telah berhenti, Luan dengan cepat melanjutkan, jika kamu melepaskanku dan membiarkanku kembali, maka aku pasti akan memberitahu guru tentang perbuatan baikmu dan memintanya untuk memberimu kompensasi yang layak. Bahkan jika itu adalah teknik surga tingkat tinggi, itu bukan tidak mungkin. Teknik surga tingkat tinggi. Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Godaan teknik surga tingkat tinggi terlalu besar. Bahkan untuk kelompok orang ini, mereka belum pernah melihat teknik surga tingkat tinggi sebelumnya. Wanita itu benar-benar meletakkan tangannya dan berbalik untuk melihat pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu melambaikan tangannya dan wanita itu kembali ke sisinya. Pada saat ini, pria bertopeng itu berdiri. Setelah pria bertopeng itu berdiri, aura yang tampak melonjak dalam kegelapan tiba-tiba melonjak, menyebabkan orang merasakan gelombang udara. Luan menatap pria bertopeng itu dan hatinya tenggelam. Dia bisa menipu wanita itu, tapi dia mungkin tidak bisa menipu orang ini. Pria bertopeng itu berjalan menuruni tangga dari platform tinggi. Saat pria bertopeng itu bergerak, Luan memperhatikan bahwa ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi serius. Ekspresi mereka secara mengejutkan sama. Alis Luan berkerut semakin erat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi rasa tidak nyaman muncul di benaknya. Setelah pria bertopeng itu turun dari platform tinggi, dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Luan dan berhenti sekitar 10 kaki di depan Luan. Melalui topeng, matanya agak kabur, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Saya tidak ingin mendengarkan kebohongan, kecuali jika Anda ingin menderita. Pria bertopeng itu perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, kalian pasti bukan dari tanah suci penanaman suatu negara. Siapa sebenarnya kalian? Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum masam, aku benar-benar murid gunung surgawi Daceng. Langit dan bumi bisa membuktikannya. Melihat penampilan tulus Luan, pria bertopeng itu tidak tergerak sama sekali. Dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kamu benar-benar belum menyerah. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, bawa Lisi ke sini. Segera, seseorang pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian, orang itu kembali dengan seseorang di tangannya. Orang itu dibawa antara pria bertopeng dan Luan. Setelah bawahannya pergi, pria bernama Lisi menjadi sangat ketakutan. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Lihat anak ini, pria bertopeng itu menoleh untuk melihat Lisi dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu punya pikiran? Lisi tercengang saat mendengar ini. Baru kemudian dia berani mengangkat kepalanya dan melihat ke sisi lain. Saat dia melihat Luan, ekspresinya berubah drastis. Melihat perubahan ekspresi orang ini, Luan sedikit demi sedikit mengerutkan kening. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, juga tidak pernah berinteraksi dengan orang ini. Namun, ekspresi orang ini begitu nyata sehingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu dia. Lisi tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke kepala Luan. Dia berteriak keras, Itu mereka. Saya tidak akan pernah lupa bahwa mereka semua mengenakan pakaian putih seperti ini. Anda tidak dapat menemukan pakaian seperti itu di luar. Ketika Luan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Pria bertopeng itu menoleh ke arah Lisi dan berkata, Jika kamu salah, kamu akan mati. Kamu yakin? Saya yakin. Itu benar sekali. Lisi tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Dia menoleh ke pria bertopeng itu dan berkata dengan tegas, Itu mereka. Itu pakaian mereka. Aku tidak akan pernah melupakannya. Ketika dia mendengar ini, hati Luan benar-benar tenggelam. Meskipun dia tidak yakin, dia samar-samar bisa menebak apa yang sedang terjadi. Pria bertopeng itu sedikit menganggup dan menoleh untuk melihat Luan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Dia dari Wansha. Aku yakin kamu tahu apa itu Wansha, kan? Saat Luan mendengar ini, tubuhnya bergetar. Wansha. Lisi ini sebenarnya adalah orang yang selamat dari ekspedisi, sebelumnya ke Wansha. Melihat Lisi, ekspresi Luan berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak ada gunanya terus berpura-pura pahit dan polos. Tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Pria bertopeng itu juga memperhatikan perubahan ekspresi Luan. Melihat pemuda yang begitu tenang, pria bertopeng itu sedikit terkejut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Sepertinya kamu akhirnya ingin berbicara baik denganku. Luan menatap pria bertopeng itu dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, Saya ingin berbicara, Tetapi saya ingin tahu apakah ada cara bagi saya untuk tidak mati. Terima kasih.